this could be good for me lately i was feeling like i need a purpose but when you talk to me give me the impression that i won't scratch your surface hi 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys jumpa lagi di channel aku misteri avakin life dayari intana sebelum kalian menonton dan menyimak video aku jangan lupa dibantu subscribe dulu ya di klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game avakin ini oke guys jangan lupa jika ingin berkomentar berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas youtube guys karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing oke guys langsung saja oke guys jumpa lagi di channel aku dayari intana buat kalian yang bertanya-tanya juga bagaimana sih kak membuat avakin kita menjadi cantik khususnya seperti avakin kakak oke disini aku akan menjelaskan ya guys dan memperlihatkan bagaimana cara membuat avakin menjadi cantik oke kita langsung saja ke fitur wajah warna kulit biasanya aku menggunakan warna yang ini guys ini ya yang agak kemerahan oke kita set saja bisa kalian lihat untuk ukuran kepala aku memakai bentuk kepala oval dengan skala 0 oke kemudian mata aku menggunakan mata glamour flawless dengan warna mata aku memilih warna white atau putih oke dan ukuran lebar mata 70 tinggi 50 skala 70 dan rotasi 53 oke jelas ya guys kemudian untuk bagian telinga aku menggunakan telinga sederhana dan untuk mulut aku menggunakan bibir lipstick bergairah flawless ex mia kaila dengan warna pink muda ya oke dan ukurannya tinggi 35 skala 31 oke jelas ya kemudian untuk alis aku menggunakan alis mata hilang akal flawless oke dengan warna ini guys coklat muda ya oke di samping coklat itu dan ukuran alis lebar 21 tinggi 100 skala 68 dan rotasinya 51 ketebalan 100 oke guys kemudian sudah semua ya untuk outfit hijab aku guys bisa kalian lihat ya kalian bisa lihat oke guys dari hijab dulu ya guys oke kerudung kebun indah dulu item kerudung ini sekitar 7 sampai 8 ya sekarang udah nambah lagi 7 dong jadi 15 semua oke coba kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 guys oke untuk hijab semua total 16 oke kemudian kita menggunakan atasan oke aku menggunakan jaket eye chatter drop skins oke jadi jaketnya seperti ini yang gambar mata-mata itu guys oke kemudian untuk bawahan aku menggunakan rok rok london underground drop skins oke untuk sepatu aku menggunakan sepatu bot platform asia fall oke jelas banget ya oke ada juga yang bertanya kenapa kak itunya roknya itu kan agak ini ya kebuka dan bajunya juga kelihatan perut untuk menutupinya kalian bisa menggunakan pakaian renang aku menggunakan ini guys pakaian renang elegan gothic oke dan untuk menutupi bagian kaki sehingga kalau roknya terbelah gini masih bisa ketutup kita cari saja disini guys celana ketat celana taik senyum jahat oke ini tadi outfit yang pertama yang kedua ini ya guys serba warna coklat oke jadi aku itu mengenakan kerudung floral echo oke kemudian untuk pakaian bagian atasan itu atasan embrace foil dan bawahnya itu adalah rok pensil foil oke kemudian sepatunya adalah sepatu bot sorcerer cosmos ini bisa dibangun guys oke dan celana ketatnya aku cuma mengenakan ini guys celana taikon constellation delarus squid oke udah jelas ya buat kalian yang bertanya kemudian outfit hijab yang ketiga oke ini nuansanya masih berwarna coklat ya kita langsung saja masih di kerudung yang sama yaitu kerudung floral echo kemudian aku mengenakan gaun Hera lepo oke nuansanya serba ini ya leopard gitu atau macan seperti ini dia langsung atas bawah guys kemudian disini aku juga mengenakan tas ya tasnya ada tas punggung macan tutul ceria delirious squid kemudian untuk sepatunya itu sepatu hat tinggi sport centil kulit main oke jelas banget ya kalau untuk yang di kepala aku itu guys tanda hati mengambang itu saat itu kita membeli langsung seharga 10 ribu dan saat itu tidak ada di toko awakkin selain kita langsung membeli di penawaran oke oke untuk outfit yang keempat dari hijab udah kelihatan ya yang berwarna hitam oke kerudung hitam tinta kemudian untuk pakaian ada di busana yaitu mantel melrose fall oke seperti ini ya kemudian aku mengenakan sepatu boot adventure fall oke dan masih memakai celana tetap celana taik senyum jahat dan tanda hati mengapung atau mengambang berwarna merah ya oke guys kemudian outfit yang kelima ini serba ungu guys kalian bisa modif aja warna-warnanya sesuai dengan atas atau bawah serta hijabnya oke kalau disini aku mengenakan hijabnya tentu saja ini ya guys kerudung hitam tinta kemudian untuk atasan kimono sutra hensley dan bawahan itu adalah rok yukata bon yume keheningan oke kemudian untuk sepatu boot aku menggunakan sepatu boot di atas lutut orchid diva front row oke kadang ada juga yang bertanya kak tangan kakak kenapa seperti itu katanya kakak oke karena aku mengenakan sarung tangan guys oke sarung tangan era jas helen oke karena sayang aja kalau gak dipakai ya banyak yang nge-give baju-baju yang tangan pendek dan kalau tidak dipakai kita modif aja seperti ini oke kemudian outfit yang keenam aku suka banget nih yang ini guys oke dari kerudungnya dulu kita mengenakan kerudung malam musim panas oke kemudian untuk baju aku memakai busana pakaian dia ciara oke ini langsung atas dan bawah ya kemudian untuk sepatu bootnya aku mengenakan ini guys sepatu boot hujan daun gugur ini waktu ada di event memasak hari persahabatan ya belinya oke kemudian untuk celana ketatnya yang berwarna putih itu adalah ini guys celana taik balet bionic putih oke kemudian untuk pakaian dalamnya yang renang masih mengenakan pakaian renang elegan gotik dan yang di atas kepala aku itu guys tanda tanya mengambang mungkin kalian bisa lihat konten aku bagaimana cara mendapatkannya itu mendapatkannya saat aku ikut master quiz oke jadi mendapatkan itu guys kemudian kita lanjut ya selanjutnya untuk outfit ketujuh kalian bisa lihat ini masih bernuansa coklat karena aku suka warna-warna natural seperti ini ya oke dari hijab mungkin sudah disebutkan berkali-kali warnanya itu kerudung floral echo kemudian untuk pakaian aku memakai di busana pakaian macam tutul bersantai drop skin oke ini sudah atas dan bawah lihat tangan pendek dan celananya juga gantung tapi kita bisa mengenakannya mengakalinya dengan sarung tangan tadi guys oke jadi kalian kedukunya yang suka berhijab yang hitam atau yang putih kalian harus beli oke untuk ini aku menggunakan sarung tangan era jazz helen oke kemudian sepatu tetap saja menggunakan sepatu board sorcerer cosmos oke dan ini aku juga tetap memakai pakaian renang ini guys elegan gotik karena kadang leher kelihatan oke lanjut lagi tetap saja yang tanda hati mengambang itu sudah aku jelaskan tadi ya bagaimana mendapatkannya oke dan outfit yang ke delapan guys ini aku mengenakan ini produk baru ya rilisnya baru saja di minggu kemarin oke kalau tidak ada disini cari dia aksesoris kepala guys kain penutup kepala perempuan simple titik-titik titik-titik apakah gerangan oke untuk pakaian di busana ya busana feral fall oke dia seperti macam tutul gini guys ini gantung tuh oke itu ada di bawahan ya lejing motif binatang front row oke untuk sepatu berhak tinggi spot centri tuat main dan tasnya masih sama yaitu tas punggung macam tutul ceria delirious squid oke untuk pandai hati lemah dan ring angel tadi sudah aku jelaskan ya untuk ring angel ada di konten aku sebelumnya oke kalian cari aja bagaimana cara mendapatkan ring angel untuk wanita oke oke kemudian kita lanjut di outfit aku yang ke sembilan oke ini serba warna merah hati ya terudungnya ini masih yang ini ya yang terudung floral echo oke kemudian untuk atasan itu yang rajutan ya cardigan hazel fall dan untuk bawahan itu adalah rock f-lock drop skins dan ini sepatunya sepatu boot polisi hutan barat ini saat event film hollywood ya oke saat pembuatan film ini oke guys kemudian oke outfit aku yang ke sepuluh guys untuk kerudung kepala atau hijab atau kerudung malam musim panas oke kemudian untuk atasannya willow poncho fall oke kemudian untuk bawahan aku mengenakan jeans celana jeans zip knee up drop scan dan untuk sepatu boot aku mengenakan masih yang sepatu boot hujan daun gugur yang aku dapatkan di event persahabatan ya oke ini ada tas pinggang juga karena tas pinggang ini simple banget ya untuk dipakai gak ribet gitu kan ini guys tas sabuk flare front row oke dan untuk pakaian dalam renangnya aku masih mengenakan pakaian renang elegan gothic untuk yang di atas kepala aku guys itu adalah kepingan salju mengambang cosmos waktu itu aku mendapatkannya saat event ini guys event natal tahun lalu ya oke jadi untuk make up atau kecantikan klik saja di kecantikan ini guys untuk memperlengkap ya di riasan itu aku mengenakan eyeshadow hujan cosmic flawless kemudian untuk cat wajah biasa aku mengenakan yang ini tapi saat ini aku tidak memakainya tapi yang biasa aku pakai adalah cat wajah semurka macam tutul kijane oke untuk counternya aku mengenakan everyday counter flawless terang oke dengan ukuran tinggi 34 skala 35 guys oke jadi seperti itulah bagaimana hijab ala dayari intana dan outfit hijab ala dayari intana oke guys terima kasih buat kalian yang sudah menonton assalamualaikum dan bye bye oke guys sekian dulu video dari aku tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku oke assalamualaikum this could be good for me lately I was feeling like I need a purpose but when you talk to me give me the impression that I won't scratch your surface and I could walk for days searching for your praise is it even there to find is there a chance for me to clean your memories will I slowly lose my mind will I slowly lose my mind will I slowly lose my mind will I start will I be can